Pada video kali ini, kita akan mempraktekan cara melakukan perekaman EKG atau aktivitas listrik jantung secara baik dan benar. Video ini merupakan bahan ajar, praktikum bagi mahasiswa program studi keperawatan lawan, tapi video ini pun bisa dijadikan tunjukkan bagi semua mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Krasia, saya mahasiswa sekedar perawatan kualitas kejahatan Jantung Selam. Di sini saya akan mendemonstrasikan tentang pemasangan alat EKG, dengan tujuan untuk mengetahui aktivitas listrik jantung yang normal, adanya infatum kardial, dan adanya gangguan elektronik. Dalam tindakan melakukan EKG ini, hal yang penting untuk diperhatikan adalah salah satunya menjaga evasi asin. Oke, di sini soalnya adalah persiapan alat, yang pertama yaitu ada mesin EKG besar dengan kertasnya, lalu ada lid ekstremitas yang tadi dari 4 buah, yaitu ada warna merah, hijau, kuning, serta hitam. Selanjutnya di sini ada kabel lid untuk ekstremitas dada, serta ekstremitas kaki dan tangan. Di sini ada C1 atau V1 yang berwarna merah, selanjutnya ada C2 atau V2 yang berwarna kuning, ada C3 atau V2 yang berwarna hijau, ada C4 atau V4 yang berwarna coklat, ada C5 atau V5 yang berwarna hitam, serta ada C6 atau V6 yang berwarna ungu. Selanjutnya di sini ada kabel lid untuk ekstremitas bawah dan atas yang nanti akan dipasang sesuai dengan warnanya, yaitu ada merah, kuning, hitam, serta hijau. Selanjutnya di sini ada elektroprecordial yang terdiri dari 6 buah yang nanti diletakkan di dada pasien. Selanjutnya ada gel, lalu ada kasah. Assalamualaikum Bapak, perkenalkan nama saya Radiza, di sini saya akan melakukan hendakkan pemasangan EKB dengan tujuan untuk mengetahui aktivitas listrik jantung pada Bapak. Apakah di sini Bapak bersedia? Baik, sebelumnya apakah Bapak di sini memakai sabuk atau jam tangan atau kalung bisa untuk dilepas terdiri dulu? Selanjutnya saya tidak memakai bapak. Baiklah, terima kasih Bapak. Selanjutnya mendekatkan alat kepada kasian. Cuci tangan 6 langkah. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tiga. Baiklah, setelah itu hidupkan mesin EKG dengan panel listrik yang sudah dipasang ke dalam stop kontak. Lalu, hidupkan mesin EKG. Tekan tombol on atau off. Kita harus mengisi nama langkah pasien sesuai dengan data rekam etis pada pasien. Langkah selanjutnya yaitu memasang lid ekstremitas atas dan bawah. Yang terdiri adalah empat lid. Di sini yang merah. Itu dipasang pada tangan sebelah kanan. Setelah itu warna kuning. Di sini menunjukkan L. Yang dipasang di tangan sebelah kiri. Untuk yang warna hijau dipasang pada kaki sebelah kiri. Dan selanjutnya yaitu warna hitam yang biasanya dipasang pada kaki sebelah kanan. Sebelum melakukan pemasangan lid pada SMI tas, kita beri gel terlebih dahulu. Oke, setelah itu langsung kita pasang lid pada SMI tas atas yaitu bagian tangan sebelah kanan dan warna merah. Selanjutnya yaitu SMI tas, tangan sebelah kiri berwarna kuning. Pasang yang warna hitam pada kaki sebelah kanan. Lalu yang warna hijau kita pasang pada sebelah kiri. Pertama kali kita meminta izin kepada pasien untuk membuka baju bagian atas. Pak, bajunya saya buka ya Pak. Saya akan memasang elektroda dadanya. Kita harus menentukan lokasi pemasangan lid untuk V1 dengan V6. V1 adalah berada di interkosal keempat garis sternal sebelah kanan. Jadi kita tentukan dulu klavikulanya. Ini ruang interkosal pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ini letak V1. V2-nya yaitu interkosal keempat garis sternum sebelah kiri. Sebelah sini kita pastikan. Satu, V2, V3, V4. Nah, ini untuk V2. Untuk V3 nanti akan berada di antara V2 dan V4. Jadi kita tentukan dulu untuk lokasi V4 yaitu interkosal kelima sejajar dengan mid clavikula. Ini mid clavikula kiri. Interkosal kelima. Ini untuk V4. Untuk V3 nanti lokasinya akan berada antara V2 dan V4. Untuk V5, interkosal kelima aksila anterior. Jadi kita cari interkosal kelima di sini dan sejajar garis aksila anterior. Nanti akan di sini. Untuk V6, lokasinya adalah di interkosal kelima sejajar dengan mid aksila. Jadi ini mid aksilanya, ini interkosal kelima. Jadi akan kita tempatkan di sini. Setelah kita tentukan lokasi anatomisnya, kita berikan jeli secukupnya untuk meningkatkan hantaran listriknya. Setelah itu, kita tempatkan elektroda di tempat yang sudah kita berikan jeli. Yaitu V1 di interkosal keempat garis sternum sebelah kanan. V2 interkosal keempat garis sternum sebelah kiri. Kemudian kita pasang V4 terlebih dahulu, yaitu di interkosal kelima garis mid clavicula. Selanjutnya V3, yaitu di antara V2 dan V4. Selanjutnya V5, yaitu di interkosal kelima garis aksila anterior. Lead yang ke-6, yaitu V6, itu sejajar dengan V5, yaitu di garis di interkosal kelima garisnya mid aksilaris. Setelah lead terpasang semuanya, kita informasikan kepada pasien untuk tidak bergerak dan berbicara dulu serama perekaman. Pak, ini akan saya rekam sekarang, ini akan memakan waktu mungkin 1 menit sampai 2 menit. Bapak jangan dulu bergerak dan berbicara ya Pak. Iya, Bu. Selanjutnya kita akan melakukan perekaman secara otomatis, yaitu 12 lead sekaligus. Terlebih dahulu kita pastikan kembali bahwa kalibrasinya sudah sesuai dengan standar, yaitu kecepatannya 25 mm per second dan amplitude-nya yaitu 10 mm per millivolt. Selanjutnya kita tinggal menekan print. Selanjutnya kita akan melakukan perekaman secara otomatis, dan kita akan melakukan perekaman secara otomatis. Kita pastikan bahwa nama pasien benar sesuai dengan rekam medis dan sudah divalidasi oleh pasien. Tanggal pemeriksaan dan jam sesuai dan tempat. Kita pastikan lagi bahwa semua lead sudah lengkap, yaitu dari lead 1, 2, 3, AVR, AVL, AVF, V1, sampai dengan V6. Jadi semuanya ada 12 lead. Terima kasih telah menonton! Semoga bermanfaat! Selanjutnya itu video kami tentang hidup kasi dasar ekonomi. Terima kasih telah menonton!